Intro Selamat siang investor, kembali bersama saya Melina dari Mexico Futures. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas berita seputar emas dan dolar. Harga emas melonjak mendekati posisi puncak dalam 6 tahun, usai Federal Reserve Amerika Serikat mengisyaratkan siap untuk memotong suku bunga pada awal bulan depan untuk mendorong pertumbuhan yang memicu penurunan tajam di dolar. Harga emas di pasar spot melonjak 2,2% menjadi $1.390,38 per ounce. Harga emas sempat mengintu $1.392,84, tertinggi sejak awal September 2013. Adapun harga emas berjangka Amerika Serikat naik 3,6% menjadi $1.396,90 per ounce pada awal perdagangan Jumat. Suku bunga yang lebih rendah mengurangi impal hasil bagi pemegang investasi non-bulion. Ini juga membebani dolar yang membuat harga emas lebih murah bagi investor yang memegang mata uang lainnya. The Fed pada hari Rabu mengisyaratkan pemangkasan suku bunga dimulai pada awal Juli. Bank sentral ini siap untuk memerangi resiko ekonomi global dan domestik yang tumbuh karena meningkatnya ketegangan perdagangan dan kekhawatiran tentang inflasi yang melemah. Harga emas melonjak pada bulan ini seiring meningkatnya permintaan akun safe haven dari investor yang khawatir akan kelemahan ekonomi global. Akibat hal ini, investor menargetkan emas untuk mencapai $1.400 per ounce dan kuncinya adalah dengan mempertahankan momentum sepanjang pekan ini. Para pejabat tinggi China dan Amerika Serikat akan melanjutkan pembicaraan perdagangan setelah negosiasi untuk mencapai kesepakatan perdagangan pada bulan lalu gagal. Emas akhir-akhir ini didukung ketidakpastian perdagangan dan pertumbuhan yang melemahkan dolar Amerika Serikat, menyebabkan penguatan obligasi dan mendorong volatilitas pasar ekuitas. Dolar turun 0,5% terhadap sekeranjang rivalnya menjadi 96,64 menempatkannya di jalur untuk penurunan dua hari terbesar sejak Februari 2018. Emas dalam dolar Australia berada pada titik tertinggi sepanjang masa. Dalam pernyataan terbarunya, Gubernur The Fed Jeremy Powell mengatakan pembicaraan dagang mengarah ke ketidakpastian yang lebih besar. Banyak pejabat The Fed melihat bahwa kebutuhan akan kebijakan yang lebih akomodatif semakin menguat. Ini dimaksanai investor sebagai sinyal pemangkasan bunga acuan. Pelonggaran dan stimulus moneter yang dijalankan Amerika Serikat sebelumnya terbukti membantu mendongkrak harga emas. Harga emas naik hampir 20% ketika suku bunga Amerika Serikat turun pada tahun 2007 hingga 2008. Harga emas kemudian melonjak dua kali lebih lipat ke posisi tertinggi sepanjang masa $1.921 pada September 2011 ketika The Fed mempertahankan suku bunga di level terendal untuk mendongkrak perekonomian. Ekonom dari Oversea Chinese Banking Corp. Haui Li mengatakan belum jelas apakah besar The Fed akan memangkas suku bunga. Namun nilai tukar dolar Amerika Serikat dan imbal hasil US Treasury telah jatuh cukup besar saat ini sehingga mendorong dana mengalir ke logam mulia. Jika harga emas menubuh $1.400, berarti bisa memicu beberapa pembelian yang didorong oleh perhitungan teknikal dan algoritma yang bisa membuat harga emas untuk terus mengarah naik ke $1.500 hingga $1.600. Harga emas di dalam negeri juga menanjak seiring kenaikan harga emas dunia. Mengutip logamulia.com harga emas batangan antan tercatat sebesar $694.000 per gram pada hari Kamis 26 Juni kemarin, naik $10.000 dibandingkan perdagangan sebelumnya. Adapun harga perak naik 2% menjadi $15,46 per ounce, tertinggi dalam lebih dari 12 minggu. Untuk hari ini, berita fundamental yang berdampak pada mata uang asing dan emas ada di jam 14 lewat 15 waktu Indonesia Barat mengenai Indeks Flash Manufacturing PMI dan Flash Services PMI Perancis untuk bulan Juni 2019. Kemudian di jam 14.30 waktu Indonesia Barat akan dirilis Indeks Flash Manufacturing PMI dan Flash Services PMI Jerman untuk bulan Juni 2019. Kemudian dilanjutkan di jam 15 waktu Indonesia Barat, Indeks Flash Manufacturing PMI dan Flash Services PMI kawasan Euro untuk bulan Juni 2019. Dan berdampak medium tinggi pada Euro. Indeks Purchasing Manager untuk sektor manufaktur dan jasa ini dirilis oleh market dan dirasarkan pada 5 indikator utama yaitu output produksi, ketersediaan produk, aktivitas pengiriman, jumlah pesanan, dan jumlah tenaga kerja. Data yang dirilis oleh market ini terdiri dari dua versi yaitu Flash dan Final. Biasanya dapat Flash lebih tinggi dan Indeks Flash PMI mulai dirilis sejak Maret 2008 dan merupakan estimasi Indeks PMI yang dibuat berdasarkan hasil survei telegap 500 Purchasing Manager. Fokusnya adalah mengenai kondisi ekonomi dan bisnis saat ini dan bertujuan untuk mendapatkan gambaran prospek perekonomian ke depan. Untuk bulan Mei 2019, Indeks Flash Manufacturing PMI Perancis diperkirakan naik dari 50,6 ke 51. Sementara Flash Services PMI diprediksi naik dari level bulan sebelumnya yaitu 51,5 ke 51,6. Flash Manufacturing PMI Jerman diperkirakan naik dari 44,3 ke 44,6. Sedangkan untuk Indeks Flash Services PMI diperkirakan turun dari 55,4 ke 55,3. Indeks Flash Manufacturing PMI kawasan euro bulan Juni 2019 diperkirakan berada pada angka 48, lebih tinggi dari bulan sebelumnya yaitu sebesar 47,7. Sementara Flash Services PMI diperkirakan berada pada angka 53, lebih tinggi dari bulan sebelumnya yaitu sebesar 52,9. Hasil reels yang lebih tinggi dari perkerahan akan cenderung menyebabkan euro menguat. Kemudian di jam 19.30 waktu Indonesia Barat akan dirilis data retail sales Kanada untuk bulan April 2019 dan berdampak medium hingga tinggi pada Canadian Dollar. Indikator ini mengukur persentase perubahan volume penjualan retail selama periode sebulan. Penjualan retail menunjukkan tingkat pengeluaran konsumen yang akan berdampak pada tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi Kanada. Bulan Maret lalu penjualan retail total di Kanada month over month naik 1,1%, lebih tinggi dari perkerahan naik 0,8% dan merupakan yang tertinggi sejak bulan Mei 2018. Sementara itu penjualan retail inti month over month naik 1,7%, lebih tinggi dari perkerahan naik 0,8% dan menjadi yang tertinggi sejak bulan Mei 2018. Kenaikan penjualan retail total tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya penjualan stasiun bahan bakar, toko pakaian, dan toko material bangunan. Untuk bulan April 2019, diperkaren retail sales total akan naik 0,3% dan retail sales inti month over month akan naik sebesar 0,6%. Hasil risiko yang lebih tinggi dari perkerahan akan cedung menyebabkan Canadian Dollar menguat. Sekian berita dan analisa emas dan dollar untuk hari ini. Saya Melina pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa lagi. Terima kasih telah menonton!